Hai halo guys welcome back to my channel bersama saya Rina Halim di channel Twin Rantau hari ini saya datang kembali ya sebab beberapa hari ini memang saya tak boleh buat video sebab memang sangat-sangat sibuk ya sangat-sangat busy jadi sekarang ini ada peluang siki je untuk saya membagikan lagi tips kepada anda semua macam mana cara kita membiarkan sekolah oke jangan tunggu lama-lama lagi sebab saya pun sambil nak cepat buat kerja lain mesti anda tak sabar kan tunggu video-video saya oke tapi jangan lupa yang baru gabung subscribe dulu like lepas itu comment jika anda ada pertanyaan ataupun request dan jangan lupa share di sosial media yang anda punya ya oke jom oke nah sekarang nih saya nak bagi tahu ke anda semua caranya membiarkan daun yang ini pokok sakil ini ya ini berbulu dia macam baldu sekarang nih kita ambil daun dia yang paling bawah sekali ya macam biasa nah sebenarnya pucu dia ini saya sudah potong ya kepala dia sebab kalau biasanya kalau dari pucuk nih cepat hidup ya guys ya jadi kalau kita potong kita boleh mendapatkan lebih banyak sebab dia akan jadi lebih rimbun lagi ini abaikan rumput dia ya guys ya nah sekarang ini saya ambil daun dia dari paling bawah sekali ya guys ya jadi kita ambil sebanyak mungkin nah saya sebab jual yang kecil-kecil ya jadi sekarang ini saya nak banyak nah sekarang ini macam biasa saya letak dekat bekas ya guys ya jadi tak perlu tanah tak perlu cucu saya letak macam ini saja dan yang paling bagusnya daun ini sekilen yang ini kita boleh potong-potong sebanyak mungkin ya jadi biasanya kalau saya tanam sekilen satu helai satu helai daun nah kalau yang ini kita potong sekecil apapun dia akan hidup ya guys jadi kita potong dia lebih banyak ya guys ya jadi kita akan mendapatkan banyak pokok oke guys boleh nampak ini hasilnya setelah seminggu lebih ya guys tuh sudah ada banyak keluar anak tuh macam ini lah nah ini sudah ada banyak yang sudah kita tanam ya guys ya jadi sudah berapa banyak yang kita tanam dan ini selebihnya saja ya guys jadi tak perlu kena air ya guys ya biasanya kalau kena air tuh daun induk dia akan rusak nah jadi saya letak dekat bekas saja macam ini tak perlu siram tak perlu tanah ya guys jadi dia akan mengeluarkan akar dia sendiri nah boleh nampak tak guys saya memang tak cucuk ataupun tak letak tanah ya jadi saya letak dekat bakul kosong dekat bekas kosong ya yang tanpa tanah tanpa alas apa-apa so saya kupai-kupai daun dia lepas itu saya bubuh dekat sini aja nah nampak tuh nah ini yang tadi lah yang baldu-baldu tuh nah semua sudah siap tanam jadi biasanya kalau kita terus cucu di tanah eh selepas kupai ya dia akan lambat hidup nah jika kita biarkan macam ini saja dia akan mudah bertunas dan akan cepat mengeluarkan akar so selepas mengeluarkan akar dan tunas macam ini kita boleh menanamnya di tanah ya di pot yang sudah letak tanah lah tuh nampak tak akar dia tuh haa dah sampai bergandeng-gandeng tangan nah sekarang nih guys antara tanam dengan jual lebih laju jual ya guys jadi sekarang nih ee kami kena cepat-cepat buat ee tanam yang banyak-banyak ya guys ya tuh ini semua baru tanam ee ada banyak tapi memang sekarang nih tak cukup syukur alhamdulillah sekarang nih sangat ramai ee yang sudah percaya dengan saya dan terima kasih saya ucapkan ke anda semua ya customer customer terima kasih juga kepada anda semua ya regular customer saya yang ee alhamdulillah ada ramai yang sudah puas hati dengan ee penjualan saya ya terima kasih sekali lagi dan insyaallah saya akan buat yang terbaik untuk anda semua ya guys ya nah guys jadi biasanya rame orang yang takut menyiram succulent atau cactus ya karena karena takut banyak air nanti cepat mati nah sebenarnya saya siram nih memang jerus macam ini saja dan bukan siki-siki saya memang jerus cukup-cukup sampai basah ya guys ya jadi tak payah takut guys lebih-lebih lagi di tempat yang panas macam tempat you all ya bukan dekat Cameron nah dekat Cameron saya jerus macam ini ya guys jadi tempat panas lagi tak payah risau dia akan cepat kering lah nah saya buat macam ini saja nah tuh kan jerus cukup-cukup sampai basah nah jadi yo all setapaya takut pokok akan mati ya dia takkan mati biasanya kalau tanah sesuai dia takkan mati ya guys oke nah itu dia guys walaupun hanya sikit saja masa dan saya pun buat video yang durasinya sangat cepat tapi takpe mudah-mudahan ia bermanfaat untuk anda semua jadi sangat mudah saja membiarkan succulent ini ya jadi jangan lupa ya tunggu-tunggu video selanjutnya dari saya yang terbaru dan insyaallah semoga ini menjadi inspirasi bagi anda semua dan semoga bermanfaat ya jadi jumpa lagi di next video bye-bye